Jadi di video ini akan sangat detail untuk penjelasan dari cara prepare kertas nasi bungkus Lalu proses pengeprinan yang dilakukan dengan print yang biasa Setelah itu cara mengambil gambar dari kertas bungkusnya dan cara menempelkan ke media Oke lor Halo guys lor Apa kabar kalian semua Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja Di video kali ini kita mau bikin transfer gambar dari kertas nasi bungkus Dan menggunakan cat aerosol di ton premium Dan hasilnya seperti ini ya lor Oke lor Siapkan camilan untuk menyimak videonya Dan di video kali ini kita akan membuat dekal atau istilahnya itu dekal slat paper Cuman disini menggunakan kertas nasi bungkus seperti ini Ini kertasnya saya beli 2000 perak dapat banyak Dan ini ada lem fog Ini harganya 11 ribu Saya beli di tempat fotokopian Gedenya segini Untuk lemnya ini isinya warna putih ya lor Jadi ini untuk melapisi kertas minyak atau kertas nasi bungkusnya ya lor Dan disini untuk meratakan lem saya menggunakan penggaris Jadi di bagian kertas minyaknya yang ada plastiknya itu atau yang kilap itu kita beri lem atau kita beri lapisan lem tipis Itu fungsinya untuk merekatkan tinta brin ya lor Karena disini akan menggunakan brin tinta Jadi disini kita lapisi dengan lem seperti ini Kita ratakan menggunakan penggaris Usahakan tipis saja ya lor Jangan terlalu tebal Karena ini keringnya lama kalau tebal Dan saat kering dia tidak akan berwarna putih ya lor Jadi ini untuk lemnya emang harus lem yang ini Ini lem fog, lem kayu ya lor Dan seperti ini Ini untuk membantu pengeringan kita jemur ya Ini masih ketebelan sih kita naruknya Cuma gak apa-apa karena ini kalau kering total itu warnanya akan kembali transparan ya lor Tidak putih Ini yang sudah kering sentuh seperti ini Jadi ini yang masih putih-putih ini belum kering Kalau kering dia tidak akan ada warna putih lagi ya lor Dan seperti ini kalau sudah kering ini kita diamkan selama satu hari Setelah itu disini kertasnya kita potong menjadi ukuran kertas A4 atau kertas HVS ya lor Karena ini mau masuk ke tempat print jadi harus menggunakan ukuran kertas print biasa Jadi untuk lemnya pastikan sudah kering dan merata dengan sempurna ya lor Dan ini saatnya kita print setelah kertas nasi bungkusnya kering lemnya Ini untuk printnya masih menggunakan print tinta biasa Disini kita coba print satu tadi dan bisa ternyata Dan ini kita print lagi ini masih menggunakan print tinta bukan print laser ataupun print serbuk Ini print biasa dan gambarnya seperti ini ya lor Dan setelah beres ini jangan ditumpuk untuk gambarnya karena ini masih lembab Jadi kita angin-anginkan dulu atau kita keringkan terlebih dahulu Jadi biar aman gambarnya ya lor Dan untuk warnanya tetap detail ini di bagian tulisan kecil seperti ini Ini ikut ke print tulisannya masih jelas ya lor Jadi selama pengolesan lemnya merata itu akan bisa di print Dan hasilnya seperti ini ya lor Ini print gambar di atas kertas bungkus atau kertas nasi bungkus ya lor Seperti ini Jadi ini kita beli 2000 saja dapat banyak untuk kertas nasi bungkusnya Lalu setelah itu gambar akan kita potong Disini akan kita potong dengan dua metode ya lor Yang satu kita potong ikutin garis gambar Untuk pemotongan sebenarnya tidak harus memotong di garis gambarnya ya lor Terbisa di bagian luarnya Cuma berhubung disini gambarnya mudah dipotong di garis gambarnya Jadi kita potong ikutin garis dari gambarnya saja ya lor Dan seperti ini setelah kita potong Ini biar nanti lebih mudah untuk pengerjaannya Kalau sudah kita potong seperti ini Untuk di bagian yang ini kita potong tidak ngikutin garis Jadi di bagian backgroundnya masih ikut kepotong ya lor Oke di tahap pertama kita ada 9102 Ini warna putih dari Deton Premium Untuk langkah pertama gambar kita semprot dulu dengan warna putih Ingat jangan langsung tebal Ini harus dipis-tipis terlebih dahulu Dan nanti akan kita lapisi warna putihnya sebanyak 3 lapis ya lor Warna putihnya tebal tidak apa-apa Cuma harus berlapis atau berkala untuk penebalannya Bisa diberi jeda waktu sekitar 30 menit Ini setelah 30 menit kita lapisi lagi untuk warna putihnya Jadi nanti akan ada 3 lapis untuk warna putihnya Untuk ngeblok gambarnya ya lor Biar tidak terlihat Untuk medianya kita siapkan Di sini ada spak bermotor Akan kita warna menggunakan bintang 29014 Florence Zillow Untuk warna Florence Zillow Kita dasari dengan 9102 White dari Deton Premium Jadi kita dasari warna putih terlebih dahulu Setelah itu baru warna Florence Zillow Jadi biar warnanya itu kontras ya lor Ini warna stabilo sering disebut warna stabilo Jadi untuk media yang akan kita tempel gambar itu wajib dicat terlebih dahulu Oke ini gambar kita jeda 30 menit Kita lanjut lagi untuk warna putih lagi Jadi disini untuk warna putihnya tebal tidak apa-apa Nanti malah bagus untuk gambarnya bisa lentur saat ditarik-tari tidak mudah sobek Ini kita tebelin seperti ini sampai tidak terlihat gambarnya Dan setelah kurang lebih jeda 1 jam ini gambarnya sudah kering sentuh ya lor Dan setelah kering sentuh seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam air Kita diamkan di dalam air selama kurang lebih setengah jam ya lor Jadi biar kertasnya ini luntur terkena air Jadi kita rendam saja seperti ini Jadi untuk cat putih untuk menutup gambar itu tadi Disini 3 lapis Dan setelah kurang lebih setengah jam Ini kita rontokin untuk kertasnya Ini secara perlahan saja Dan gambarnya mulai terlihat seperti ini ya lor Jadi disini untuk pengerjaan penempelannya Nanti akan kita tempelkan Seperti kita menempelkan slide dekal Atau water slide dekal Cuma disini kita menggunakan kertas nasi bungkus ya lor Dan seperti ini gambarnya setelah kita kelotokin dari kertasnya Sudah terlihat Untuk gambarnya masih detail Dan ini harus pelan-pelan ya lor Untuk pengambilan kertasnya itu Dan ini setelah beres seperti ini Sekarang saatnya kita tempelkan ke media Ini untuk medianya seperti ini Jadi medianya ini sudah kering catnya ya lor Lalu setelah itu kita siram air Setelah siram air kita tempelkan gambar yang tadi kita buat Untuk penempelannya ditempel untuk bagian yang warna putih Jadi kalau untuk ngeprintnya ini diset mirror terlebih dahulu Kalau tulisan karena yang kita gunakan gambar yang menghadap ke kertas nasi bungkusnya Seperti ini Setelah dikira tempelan pas Itu kita buang air yang ada di dalam gambar Dengan cara diusap menggunakan kain Atau bisa menggunakan penggosok lainnya Yang penting air di dalam gambar itu bisa keluar dan hilang Seperti ini Jadinya setelah kita usap air yang ada di dalamnya Setelah itu kita diamkan gambar ini selama sehari ya lor Biar kering maksimal terlebih dahulu Dan ini sudah melekat dengan bagus Untuk di bagian yang pemotongannya tidak ngikutin gambar Itu warna background harus disesuaikan dengan warna media ya lor Atau warna media ngikutin warna backgroundnya Jadi biar sambungannya itu tidak terlalu terlihat Untuk penempelannya tetap sama saja ya lor Menggunakan air Nah oke ini setelah kering Disini kita buang plastik dari kertas bungkusnya itu ya lor Kita ambil di bagian ujung biasanya Untuk mempermudah pengambilan plastiknya Dan ini sebenarnya saya buru-buru untuk mengambil plastiknya ini Cat belum terlalu kering Dan itu ada sebagian warna yang ikut ketarik sama plastiknya Untuk yang bagian rusak ini bisa kita sisip saja menggunakan cat atau kuas ya lor Kita kuasin perlahan saja seperti ini Samakan dengan gambar untuk warnanya Lalu untuk sampingnya bisa dihias bebas Mau digambarin apa lagi juga tidak apa-apa Nah oke sekarang kita proses akhir 9128 clear Disini akan kita clear gambarnya Jadi kalau bisa setelah gambar menempel dan kita buang airnya itu Kita diamkan sehari ya lor Biar catnya itu benar-benar kering Karena ini tadi untuk di bagian gambar itu Masih kering sentuh Jadi kita biarkan sampai benar-benar kering Disini akan kita clear sebanyak 2 lapis Untuk pengeklieran juga jangan terburu-buru ya lor Sebenarnya dari awal ini juga tidak boleh terburu-buru Dari kita prepare kertas bungkusnya Karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk pengeringan lemnya Dan di metode gambar ini memang tidak perlu skill yang mumpuni Cuman harus punya skill kesabaran dan juga ketelatenan ya lor Dan ini setelah kita clear hasilnya seperti ini ya lor Jadi gambar masih oke Mantap Yang penting untuk pengerjaannya harus hati-hati Dan disini kita hanya menggunakan kertas nasi bungkus Lem kayu atau lem putih dari fog Kemudian cat aerosol atau cat pilok dari deton premium ya lor Dan hasilnya mantap Ini bisa diaplikasikan ke helm Yang penting jangan diaplikasikan di muka saja ya lor Oke lor Jadi seperti itu ya penjelasannya Dan disini saya tadi juga coba untuk dipotong di bagian luar dari garis gambar Lalu saya mencoba memotongnya di atas media Atau setelah menempel kita potong itu susah ya lor Karena cat putihnya keburu kering dan menempel dengan media Jadi disini gambar tetap akan menempel biarpun tadi sudah kering sentuh Dan seperti ini kalau kita potong di bagian garis gambar Itu langsung bisa selesai atau langsung beres Jadi kita tidak dua kali kerja Untuk di bagian yang ingin dipotong atau tidak mengikuti garis gambar Berarti garis dasaran di warna media harus sesuai dengan background gambar ya lor Jadi biar tidak terlihat sambungan Misalnya garis gambar backgroundnya itu putih Berarti media juga harus menggunakan dasaran warna putih Untuk info tambahan nanti saya tulis di kolom deskripsi Jadi biar lebih detail dan mantap ya lor Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang transfer gambar Dari print biasa atau print tinta menggunakan kertas nasi bungkus Dan catnya menggunakan cat aerosol di ton premium Untuk labnya wajib menggunakan lem kayu fog yang warna putih Dan hasilnya seperti ini Mantap Untuk pemula ini atau untuk yang pengen motornya punya gambar-gambar keren Gambarnya bisa download saja bebas Mau download dimanapun ya lor Bisa gambar kakek sugiono, miyabi, saori hara dan lain-lain Untuk foto muka sendiri juga bisa Tinggal di print saja lalu ditempel Oke lor Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi dan terus berkarya Nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita Dan jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan Thank you Terima kasih sudah menonton